Siapa nih yang suka sama jajanan SD yang satu ini? Habis makan yang berat-berat, enaknya makan yang manis-manis Oke, ayo let's go Nemu satu tempat yang bikin kita nostalgia masa kecil Disini tuh jualnya jajanan SD, jajanan bingkir jalan, jajanan warung Bahkan jajanan yang langka-langka tuh ada semua disini Contohnya telur gulung, ini kan jajanan SD yang hits banget Terus ada jagung bakar, jajanan khas puncak Ada telur congkel juga, menurutku ini unik karena aku belum beramakan juga Tapi sering lihat dijual depannya sekolah Aku juga suka pisang bakar keju coklat Apalagi kalo pisangnya manis gini Nek mau kenyangnya nampol, ya pesen aja roti bakar Ada sate ayam juga ternyata, tapi hari ini rada kehasinan Untuk menu yang manis-manis, pilihanku jatuh ke bubur Madura Ini susah banget nyari di Jakarta, rek Bikin aku happy soalnya bisa tomboh kangen Dessert esnya juga lengkap banget Member tetua udah pasti pilihnya jendol duren Saku warga doyan duren, kecuali aku Aneh bina jai Makanya aku pesen es podengai, isi aneh lengkap Rasanya persis kayak tukang es podeng yang muter komplek Masih ada si milu, es campur, es teler, es lendang mayang Dan lain-lain pokoknya lengkap, rek Namanya warung jajan Dimas Lokasinya tuh persis disebelahnya warung sambel damas, muara karang Nemu resto seafood baru yang menyajikan berbagai macam live seafood seperti lobster, kepiting, udang, terus berbagai macam ikan juga ada Pastinya nopok nolat, terus mereka punya garansi kalau gak fresh diganti yang baru Ngeliat harganya sih gak gitu mahal, makanya aku pesen wine banyak Pertama ini ada grill lobster, ini dibakarnya pake madu Seporsinya itu isi 4, harganya tuh 100 ribuan Murah kan, terus dagingnya tuh bener-bener fresh, masih padet dan manis Lanjut ke piting ladang hitam Daging kepitingnya ini padet, kenyal, manis, terus bubunya juga enak Gurih, ada manisnya dan sedikit pedes Terus ada udang faname rebus, saus sambel cocolanya aku campur sama saus nanasnya Hmm udangnya manis banget, enak, fresh Terus ada ikan kue bakar, saus cimbaran Sausnya tuh berempah dan pedes-pedesnya Endas loh paling enak Hmm mata-mata jangan lupa Masih ada kerang batik saus padang, ini doyananya member tertua Gak ketinggalan gorengannya dong, kita pesen cumi sama buncis goreng tepung Tumisan sayurnya juga enak-enak, sambelnya juga mantep pedesnya Pecinta seafood wajib cobain, segitu banyaknya cuma habis 700 ribuan Tempatnya nyaman, bersih, parkiran luas Cus cobain deh menara laut live seafood Wow ada endok dinosaurus tapi berasep Nyobain cafe baru di area peak Ini tempatnya bener-bener estetik Setiap sudutnya didekor cakep Cocok buat yang suka futu-futu Menunya ada berbagai macam cake, baik tradisional maupun kekinian Terus ada minuman dan berbagai macam kwazong Yang ini namanya brown delvia, pecinta coklat pasti suka banget Nyoklat gak terlalu manis, tengahnya ada saus karamel Si endok dinosaurus ini namanya durian spears Adonan luarnya tuh kenyal-kenyal kayak mochi Terus dalamnya itu bener-bener real durian ya Katanya enak rasa durian banget tapi gak terlalu manis Ada tiramisu juga, ada yang original tapi aku pilih yang maca Gak terlalu manis juga, cuman buat aku macanya kurang berasa Untuk pastry aku pesen yang choco banana kwazong Isiannya udah pasti pisang coklat dan lumayan banyak Terus ukurannya juga lumayan besar jadi worth it untuk harga 30 ribuan Terus masih ada maca brule, ini kayak maca latte tapi atasnya di torch Dimakannya pake lotus biskof biskuit Minumannya juga banyak dan unik, aku paling suka sama yang mystic spice Ini kayak berempah tapi seger juga Yang nyari cafe buat ngumpul atau nonggi cantik langsung aja ke kasih heritage tipik Ayo makan bakso, hari ini mau nyobain patahnya bakso legend di Saman Hoodie Ini lalu seberapa tahun kamu jualan? 8.7 Hah? 8.7 Jualannya piro ini, piro porsi Piro? 250 porsi Oh ya lumayan, jadi jam piro? Jadi jam 8.30 Sampai sehabisnya? Jam 2 Oh jam 2 Oh jam 2 Ini dikatanya, enak banget? The best? Udah paling enak Kalau urat 25, kalau campur 20 Oh oke, aku urat campur deh aku Pening ya, tapi ngaldu, lumayan ngaldu gitu Ini aku pesen yang campur ya, harganya Rp20.000 Nih Kasu halusnya Berdaging ya, rasain Terus basu halusnya bukan yang halus banget juga Kasu urat Wah uratnya enak, ini genjel-genjel banyak Gengs, jajan apa aja di pasar baru nih? Kita cari yang legend-legend ya Pertama yang ringan-ringan aja, nih cakwe Ini cakwe-nya sangat legend ya, dan sempat viral juga Harganya Rp6.000 per pieces Selain cakwe, mereka juga jual roti bantal Di ujung gangnya cakwe ada yang jual buah-buahan Ini aku beli sebagian buat di review nanti Lanjut masuk ke dalam malnya, ini ada es sari salju Ini cuma ada di pasar baru ya Ternyata itu bentuknya kayak es modeng ya Cuma isiannya aja berbeda Aku suka esnya, tapi aku gak suka isiannya Tapi seger Lanjut ada hidden gem, namanya bebek dan ayam goreng Bang Andi Bukan tipe bebek medura, tapi mereka pake bumbu Bali Lanjut ke sebelahnya pasar baru Nama areanya tuh Metro Di sini ada jual rujak buah Metro Dengan bumbu kacang yang super-super medok Harganya cuma Rp22.000 Sebelahnya persis ada bakso yang legend juga Namanya tuh bakso Metro Harga seporsi lengkap ini Rp33.000 Biar kenyalnya tambah puas Ini ke Soto Betawi Globe Haji Oji Ini luar biasa raminya Katanya sehari jual tuh bisa lebih dari 100 kilo daging Wow Nah udah segitu aja Masing-masing reviewnya nyusul ya So stay tune Yuk kita jajan-jajan lagi Kali ini aku mau nyari cemilan legend Ini di dalam gang gitu Cemilannya ini enak banget Ini udah viral sebenernya Ketemu nih koateknya ini Ini namanya cakwe koatek Di pasar baru Dari tahun 1971 Udah lama banget ya koa Sini cakwenya ini Modennya kayak gini nih cakwenya Ada cakwe ada kue bantal Jadi dari tahun 1971 koateknya selalu disini Jualannya Orang tua saya dulu Oke dari papanya koateknya 19-19-19-19-19 Nanti udah lama banget ya Hampir berapa ini Udah hampir 50 Eh 50 53 53 53 tahun rek Oh lama banget Nah ini cakwenya gak gitu-gitu sih Tapi keliatan fluffy ya Oh tapi bukan yang tipe di benar gengs Ini satu Fluffy soalnya Bukan yang bantet Sausnya ini ya Krek aja Kok ini berarti bukan cakwe ala Medan ya Bukan Cakwe ala Jakarta Asli Jakarta Ini kue bantalnya Bisa buat bombok Tapi ini buat bantalnya beda loh Sama yang biasa aku beli ya Kayaknya dia lebih kopong gitu Bukan tipe yang manis ya Manisnya tipe-sipis Yuk cobain ya Cakwe koatek di pasar baru Nih koateknya Hauze Eh makan es krim Member tertua pemain makan es krim Yuk kita aja Beda angileran Pas ni naik dari H&M Langsung ngeliat luka Yang belum tau luka Ini tuh es krim premium Tapi harganya super-super affordable Karena mulai dari 8 ribu aja Member tertua mintanya Monsta Strawberry Ini salah satu varian barunya Jadi strawberry ice cream Terus dikasih Topping cheese cube Sama strawberry jam Seger juga sih Jadi manis-manis asin gitu Nek aku lagi pengen maca Jadi aku pesennya yang Aomori maca Harganya cuma 32 ribu Makasih kak Thank you Ini tuh es krim maca Yang dikasih topping Fresh strawberry fruits Terus ada strawberry jam Sama poki strawberry Macanya cukup berasa Es krimnya itu light Jadi kalo makan banyak Gak bikin enak Kalo mau bestsellernya Ya udah pasti Yang es krim coklat Karena mereka awalnya Dari es krim coklat ini Ini Verona coklat Harganya cuma 18 ribu Selain itu Outline-nya juga keliatan luxe Pelayanan ramah Bahan-bahannya juga premium Luka Emang the luxury you can afford Sengwes ngiler Buruan ke online terbarunya Di Central Park Mall Cus